selamat malam sobat kawan horor dimanapun kalian berada malam ini Maman akan menceritakan sebuah kisah horor urban legend yang cukup terkenal di masanya sekitar tahun 90an kisah ini menceritakan legenda setan payung yang siapapun berpapasan dengannya pasti akan mengalami hal yang mengerikan sebuah kisah yang berjudul asli setan payung hitam dari akun Twitter Edemozen baiklah sebelum masuk ke ceritanya tak bosan-bosan Maman selalu mengingatkan agar kalian dengarkan cerita ini menggunakan headset agar makhluk-makhluk di sekitar kalian titik tidak ikut menemani kalian ini adalah cerita rakyat di daerah sini setan payung hitam akan muncul ketika hujan deras membasahi desa jam gunung menempel di dinding sebuah rumah sederhana waktu menunjukkan pukul tiga sore seorang anak tengah melamun entah apa yang ia pikirkan sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam pertanda akan durunya hujan woi wan ngelamun saja main bola yuk ajak bagas dan seorang temannya lah dimana tanya anak yang tersadar dari lamunannya tersebut di lapangan belakang desa wan ayo anak-anak yang lain juga udah pada kesana semua bagas menerangkan ya sudah ayo sebentar mau ganti banjing dulu ya setelah berganti baju wawan dan bagas dan daun segera menuju ke lapangan di belakang desa yang harus melewati pekarangan dan rumpun bambu milik warga desa tak lama mereka sudah sampai di tempat tujuan lah mana katanya sudah banyak teman-teman disini wawan bertanya kepada dua sahabatnya tersebut ah paling masih kumpul di rumah nudi udah tunggu aja disini bagas menjawab pertanyaan sahabatnya tak lama dari langit turun sedikit demi sedikit perlahan hujan mulai teras membasahi tubuh mereka namun sial teman-teman yang lain tak kunjung datang namun mereka tetap masih asik bermain sementara hujan tak kunjung reda malah semakin teras membanjiri sebagian lapangan yang tak rata perlahan tubuh bagas mulai menggigil karena udara ada dingin yang gian terasa bagas menetukkan badannya disawung kecil samping lapangan karena melihat keadaan bagas yang menggigil wawan dan daun menyudahi permainan mereka kenapa kamu gas tanya wawan aku kedinginan udah gak kuat ah jawab bagas dengan nada pelan dan lemas tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong bagas karena memang baju mereka pun sudah pasah kuyuk semua mereka berdetuh di bawah sawung sambil menahan dingin sementara hujan tak kunjung reda gilatan petir mengagetkan mereka bertiga disusul suara guntur yang bergemuruh seraya dengan suara derasnya hujan yang turun aduh jam berapa ini kayaknya udah sore gumam daun ini hujannya belum reda juga sialan balik ke sorean bisa dimarahin seorang serumah nih wan gas aku pulang duluan ya pinta daun kepada teman-temannya lah lah kamu ini gimana apa kamu gak lihat keadaan bagas dia udah menggigil kedingan kayak gitu malah kamu mau pulang nada ucapan bagas meninggi iya kan aku pulang juga sambil bilang ke bapak bagas suruh jemput bagas dan kamu disini daun memberi penjelasan akan menemukan tujuannya beneran ya awas kalau bohong daun berlari di tengah terasnya hujan tubuhnya kembali basah kuyuk terguyur air hujan sore itu lah itu siapa bawa payung daun sejenak berhenti di jalan setapak di sebelah rumpun bambu untuk memastikan siapa yang tengah berada di depannya terasnya dan hujan menghalami penglihatannya semakin dekat semakin nampak sosok memakai kain setelan hitam seperti jubah dengan berdiri di pinggir jalan dibawah pohon bambu petung tangannya memegang sebuah payung hitam besar dan wajahnya menunduk ke bawah daun mendekat untuk memastikan mungkin itu keluarga desa lain atau orang tua dari kedua sahabatnya yang ia tinggal di saung pinggir lapangan bulu di tangan daun meremang mungkin karena faktor udara dan hujan pikirannya dalam hati semakin dekat semakin penasaran tak enak sangat ia rasakan daun memutuskan untuk kembali berlari dan menghiraukan sosok tersebut sekitar beberapa langkah ketika daun berlari di depannya mau kemana nak sosok yang sedari tadi mematung akhirnya mengeluarkan suara mau pulang bu daun menjawab sambil terus berlari namun tiba-tiba daun terjatuh padahal ia ingat betul tidak menyandung apapun di kakinya gelap ru suara daun terjatuh di tengah tanah yang becek kini sosok itu menoleh menatap daun dengan muka yang gosong terbakar daun berteriak merangkak di tanah yang becek tiba-tiba sosok tersebut mensengeram kaki daun ia melempar sosok tersebut dengan patahan ranting pohon dan tanah yang basah namun semua tak berarti ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat lama menunggu wawan terlihat gelisah bagas masih menahan dingin yang dirasa kini bibirnya pucat dan tangannya mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya hujan tak kunjung reda sementara waktu sudah akan berganti ke malam hari sekitar pukul 5 sore lebih 15 menit wawan mengajak bagas untuk pulang saja tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput apalagi mengharapkan daun yang mungkin sudah enak terbaring di dalam kamarnya balik yukas semperul nih daun bohong sama kita selamat sendiri aja bagas hanya mengangguk tanda mengiakan hujan dan angin semakin kencang berkolaborasi menjadi badai kecil yang menghantam di tempat lain narsih terlihat semas di depan rumahnya Pak coba susulin bagas kok ya sore begini belum pulang juga rasa khawatir tak bisa disembunyikan dari wajahnya sementara suaminya terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan cebatang rokok kretek ya udah biarin sibuk namanya juga anak laki-laki paling yang lagi main bola sama temannya jawab Pak Wind Pak Wandi singkat ini sudah sore Pak hujan deras pula sana pernah cepat susulin bagas suruh pulang Pak ujab narsih sangat memaksa terlebih anaknya memang mudah sakit iya iya nanti ambil payung dulu Pak Wandi pun mengganti semua sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari tolong tolong daun kini terjebak disela-sela batang pohon bambu badannya lemas tak bisa digerakkan ayo gas kita pulang saja nggak usah nungguin ada yang jemput paling daun juga sudah enak nggak peduli sama kita tangan bagas diletakkan di bahu wawan sebagai tumpuan tubuhnya dengan langkah yang pelan mereka membelah hujan udara menjadi semakin dingin ditambah berat tubuh dari bagas membuat langkah wawan tidak stabil belum lagi jalan yang mereka lalui adalah tanah yang licin dan berlumpur wan itu apa wawan menoleh ke arah yang bagas tunjuk paling babak mugas jawab wawan bukan bapakku nggak punya payung hitam bagas menjelaskan dengan suara pelan lah terus siapa dong wawan kembali bertanya bagas hanya menggeleng sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka temit paling wan bagas mencoba menerka coba lihat aja dulu mata kakinya kalau bolong berarti temit kalau nggak ya berarti manusia gas dengan langkah yang tak tahu mereka mendekat ke arah sosok tersebut gas mukanya nggak kelihatan wawan memberi tahu sahabatnya tersebut ya udah lihat mata kakinya aja wan bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut bolong ucap mereka bersamaan wah setan payung ini dalam hati mereka berkata bukan tanpa sebab karena di desa ini desas desu setan payung memang sering terdengar ketika turun hujan pada malam hari setan payung lebih sering menunjukkan keberadaannya tak ada wujud pasti dari sosoknya kadang hanya berwujud tulang belulang yang membawa payung kadang hanya badan tanpa kepala kadang juga berbentuk sama seperti manusia namun dengan payung tertancap di kepalanya wajahnya gosong kulitnya dipenuhi borok dan nanah ketika bertemu dengan manusia maka ia akan bertanya mau kemana ketika ada yang menjawabnya maka sosok tersebut akan menarik dan menyeretnya kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh cerita yang sudah turun demurun dipercaya warga desa cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumbandangkan azan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut wawan mengisyaratkan kepada bagas untuk menutup mulut bagas hanya mengangguk sambil membaca doa dalam hati mereka berjalan dengan tempo yang cepat semakin dekat semakin besar keraguan yang dirasa ingin rasanya berlari sekuat tenaga namun tentu saja wawan tak tega bila harus meninggalkan bagas jantung berdegup begitu kencang memecah suara di tengah terasnya hujan guntur kecil masih menggelegar di atas kepala mereka tubuh wawan terasa panas panik dan takut bercampur jadi satu hanya bagas alasannya tetap bersikap tenang meremah jagas biar aku yang melihat jalan wawan dan bagas ini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut tingginya dua meter lebih hanya diam mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lalui di tengah terasnya hujan keringat terasa keluar dari tubuh wawan aneh memang tapi itulah yang terjadi meremgas perintah wawan kepada sahabatnya mau kemana nak sosok itu bertanya dengan suara serak khas nenek nenek dengan menahan bibirnya agar tak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang berada di tempat di sampingnya wawan dan bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat nafas mereka tak teratur melawan ketakutan yang mendekat jiwa nak nak mulut sosok terus berucap yang tak dihiraukan bagas dan wawan setelah sepersekian detik mereka berlalu dan sosok tersebut hilang bagas dan wawan membuka mata sedikit lega karena sudah melewatinya namun di depan nampaknya dia kembali menghadang jalan gas gimana ini dia udah muncul lagi di depan apa kita muter aja cari jalan lain tanya wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya terserah kamu hajawan aku sudah nggak sanggup jalan jawab bagas dengan nada malas bismillah hajawan bagas meyakinkan jalan yang tak begitu panjang ini terasa berat untuk dilalui terasa lama untuk dilewati dua orang anak setengah matang harus menghadapi ketakutannya kerasak kerasak suara daun buambu bergesekan di terpa angin saat melewati sosok tersebut untuk yang kedua kalinya kelihatan petir menahan langkah di saat yang bersamaan gini sosok setan payung tersebut sudah berada di belakang mereka kedua tangan dan jemari menempel di pundak wawan dan bagas jemarinya menari di atas pundak dengan kuku hitam yang panjang dan tajam petir menggelegar dengan angkuhnya sementara tubuh mematung dengan irama jantung yang menggebu kaki gemetar dengan hebat langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah bercampur lumpur ikut saya suara dari belakang mereka sekuat tenaga wawan mencoba melangkah digelgar petir yang kedua wawan berhasil melangkah dan kakinya mencoba berjalan sembari menarik tubuh bagas tolong tolong suara berasal dari rumpun bambu sebelah kanan wawan tak menggubrisnya tolong wawan bagas tolong suara begitu pulu suara begitu pilu terdengar dari telinga namun lagi-lagi wawan tak menghiraukannya sementara bagas hanya tertunduk menutup matanya dengan langkah sempoyongan dan badan yang kini terasa lemah karena stamina begitu banyak terkuras tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pakarangan ini namun tampaknya tubuh sudah tidak mau wawan jatuh berlutut karena sudah tak sanggup kakinya semakin mati rasa telinganya tak mampu mendengar apapun pandangannya kabur blank perlahan semua yang ada dilihatnya mulai menghitam di ujung batas kesadaran bagas bagas menampar pipi sebelah kanan wawan dengan keras bangun wan teriak bagas bagas perangkul tubuh wawan memapah tubuhnya dengan susah payah sekarang giliran bagas yang membopong wawan dengan kaki gemetar bagas melangkah sedikit demi sedikit dari arah kejauhan terlihat orang tua bagas menghampiri bagas terlihat lega sementara bagi wawan hanya bayang hitam dalam pandangannya singkat cerita wawan sudah berada dalam kamarnya badannya lemas tubuhnya demam tinggi sementara di luar ayah daud tengah menanyakan keberadaan anaknya ayah wawan hanya menggeleng tak tahu kemana keberadaan daud pak kirman menanyakan kepada wawan anaknya wan daud kemana gak tahu pak tadi dia sudah pulang duluan jawab wawan dengan suara lemas dan gemetar bibirnya pak kirman kembali menemui ayah daud memberi tahu apa yang wawan katakan pak digim pak digim hanya mengusap wajahnya dengan muka cemas ia berlari menembus hujan untuk menuju rumah bagas untuk kembali menanyakan keberadaan daud anaknya azan maghrib sudah usai berpemandang pak digim tiba di rumah bagas tok 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 suara ketukan pintu unden dari balik pintu layelah yang merupakan ibu bagas membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk bu maaf saya mengganggu saya mau tanya keberadaan daud dimana pak digim menerangkan tujuannya gas bagas sini nak perintah ibu layelah kepada anaknya iya bu jawab bagas dengan berselimutan sarung membungkus tubuhnya ini pak digim mau nanyain kamu ketika pak digim menanyakan maksudnya dan lagi hanya jawaban yang sama yang ia dapatkan dari penuturan bagas bahwa anaknya sudah pulang duluan bingung cerah gelisah marah takut semua bercampur ke dalam pikiran pak digim perasaannya tak karuan semua pertanyaan berkecamuk di kepalanya kemana dimana dan apa yang terjadi sekejap hanya itu yang dipikirkan pak digim ini hanya satu tujuannya mencari anaknya di jalur yang tadi daud lewati bukan tanpa alasan masyarakat disini percaya jika salah satu anggota keluarga belum pulang tanpa kejelasan hingga larut malam maka kemungkinan dia diculik setan terlebih saat itu memang kejadian anak-anak culik setan tengah merebak membuat warga desa pak digim ditemani ayah wawan mencoba menyusuri jalur yang mereka lewati tadi bermodal senter bertenaga batu baterai ember dan wajan dapur yang telah menghitam mereka berjalan sembari mengenakan caping di kepala mereka air nampak masih menetes dari pepohonan sisa hujan barusan suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membuasai desa ketika sampai di pekarangan mereka memukul-mukul wajan dan ember yang mereka bawa sembari meneriakan nama daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang membelum-belum gunya tradisi tersebut dinamakan blak blak neng tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain semakin masuk ke dalam pekarangan semakin intens suara pukulan fungsinya supaya setan yang mengganggu terusik dan melepaskan belenggunya daud daud suara ayah yang sedang mencari keberadaan anaknya beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah pekarangan yang gelap dan lembab pak dekin menghentikan langkah pak kirman suasana menjadi sunyi senyap begitu hampa terasa samar-samar terdengar suara perempuan menangis perlahan suaranya semakin keras semakin lirih terdengar pak dekin menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya terlihat siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu namun terlalu tinggi ukurannya terlalu mustahil juga jika memang itu adalah manusia manusia macam apa yang menangis di tengah pekarangan gelap kulit ini man man kayaknya ada orang di belakang pohon bambu ucap pak dekin penuh tanda tanya alah gak mungkin setan gendeng paling belum lepas tanda tanya di kedua pelalaki parubaya ini suara tangis tersebut tiba-tiba berhenti sunyi senyap kembali teresak bulu kuduk mereka meremang ketakutan mulai dirasakan hal yang wajar untuk manusia mereka terus memperhatikan sosoknya yang hanya diam lalu tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derajat menampakkan wajahnya yang gosong berdarah penuh borok dengan mulut terbuka lebar menampakkan giginya yang runcing dan tajam astagfirullah oh sontak pak dekin dan pak kirman terkejut lidah dari sosok tersebut memutar-mutar pak gencir angin wah wah suara tawanya begitu mengerikan parasnya merontokkan keberanian bau busuk begitu menusuk hidung namun tiba-tiba kerasa sosok tersebut terbang begitu cepat melewati dedaunan rumpun bambu pak dekin mengarahkan senter ke segala arah untuk mencari kemana pergi sosok tersebut tentu untuk berjaga-jaga jikalau sosok tersebut menghampiri mereka dari arah belakang setelah sekian lama nampak semuanya baik-baik saja tak ada tanda-tanda keberadaannya suara tangisan kembali terdengar namun nampaknya berbeda terdengar tak asing di telinga tolong pak pak dekin paham ini adalah suara anaknya segera ia berjalan ke arah sumber suara namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan dikudayanya daun menolehkan pandangannya ke belakang ke arah suara langkah yang mendekat bapak teriaknya kepada ayahnya daun alhamdulillah kamu ketemu segera didekap tubuh daun yang basah dan menggigil dan pak dekin nampak lega dan senang tak kepayang mengetahui keberadaan anaknya sementara pak hirman hanya tersenyum puas pak dekin segera membopong anaknya keluar dari rumbun bambu singkat cerita setelah sampai di rumahnya daun direbahkan di kamarnya para warga bergerumun untuk melihat kondisinya nampak ramai di luar sementara daun hanya berbaring lemas di kamarnya perlahan warga mulai membubarkan dirinya hanya beberapa warga yang tersisa menemani pak dekin keesokan harinya daun telah sadar perlahan membuka matanya namun badannya masih terasa lemas menurut kesaksian mereka ketika wawan dan bagas berjalan tertatih daun melihat mereka dan berteriak minta tolong namun bagas dan wawan tak menghiraukan makhluk tersebut menyeret tubuh daun ke dalam rumpun bambu daun begitu ketakutan menangis di tengah hujan sementara makhluk tersebut hanya membelakanginya dan tidak mencelakainya lebih jauh itulah mengapa ketika hujan turun anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain ke area pekarangan karena sosok setan payung tersebut kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang jadi ketika hujan lebih berhati-hadilah terlebih ketika malam hari dan tentu saja satu hal lagi jangan dijawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati